Hai ayo belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa di channel YouTube kosrela solala semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan yang Maha Esa amin tetap semangat ya video pembelajaran kali ini yaitu bab bilangan bulat pokok bahasannya kunci jawaban penyelesaian masalah hilangan bulat pustaka senang belajar matematika kurikulum 13 alaman 50-53 kelas 6 dan dari berbagai sumber lainnya namun sebelum dilanjutkan jangan lupa ya tekan like tekan subscribe bagi yang belum tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru selamat menyimak kita masuk pada pembahasan menyelesaikan masalah sehari-hari alaman 50 penting untuk diingat cara yang harus diperhatikan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari adalah sebagai berikut 1. cermati inti cerita atau pernyataan pada permasalahan 2. tentukan letak atau posisi setiap bilangan pada cerita atau masalah 3. tentukan bahwa setiap letak bilangan pada masalah merupakan dengan bilangan positif atau negatif 4. tentukan bentuk operasi bilangannya sesuai dengan isi masalah pengamatan perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat gambar 1.15 pesawat tempur keterangannya sebuah pesawat tempur berada pada ketinggian 650 kaki di atas permukaan tanah pada saat cuaca mendung pilot segera menurunkan pesawat kita tempur pada ketinggian 2 kaki setiap menitnya selama 3 menit cuaca membaik kemudian pesawat kembali dinaikkan pada ketinggian 8 kaki hitunglah ketinggian pesawat saat ini sekarang kita akan mencoba merubah kalimat cerita menjadi kalimat matematikanya kita perhatikan kata-kata yang ditulis dengan warna yang berbeda mula-mula ketinggian berada pada 650 kaki di atas permukaan tanah kita tulis 650 kemudian kita lihat juga ada kata-kata segera menurunkan menurunkan berarti pengurangan kemudian pengurangannya yaitu 2 kaki setiap menitnya selama 3 menit berarti dikurangi dalam kurung 2 dikali 3 kita tulis kemudian ada kata-kata dinaikan berarti ini adalah penjumlahan dinaikannya 8 kaki kita tulis jadi kalimat matematikanya pada soal cerita tersebut adalah 650 dikurangi dalam kurung 2 dikali 3 kurung tutup ditambah 8 coba perhatikan permasalahan pada halaman 50 diatas kita dapat menentukan ketinggian pesawat tempur dari permukaan dan tanah caranya adalah kita tulis kalimat matematika yang sudah kita ketahui 650 dikurangi dalam kurung 2 dikali 3 kurung tutup ditambah 8 untuk penyelesaiannya dalam operasi hitung campuran kita kerjakan terlebih dahulu angka-angka yang ada pada atau angka-angka yang ada di dalam kurung yaitu 2 dikali 3 2 dikali 3 hasilnya 6 kita tulis 650 dikurangi 6 ditambah 8 selanjutnya kita kerjakan dari arah sebelah kiri 650 dikurangi 6 hasilnya 644 ditambah 8 644 ditambah 8 hasilnya 652 kaki jadi ketinggian pesawat terbang 652 kaki diatas permukaan tanah kita masuk pada contoh 1.38 gambar 1.16 tupai keterangannya seekor tupai hingga pada sebatang pohon dengan ketinggian 20 meter jadi tupai tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya pohon dalam keadaan licin dan basah berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit kita masuk pada penyelesaiannya kita buat kalimat matematikanya kita perhatikan tulisan yang berwarna mula-mula tupai berada pada 20 meter kita tulis kemudian kita perhatikan ada kata-kata tergelincir sejauh 2 meter dan yang ditanyakan setelah 5 menit berarti dikurangi dalam kurung 2 dikali 5 kita tulis seperti ini jadi kalimat matematikanya dalam soal cerita tersebut adalah 20 dikurangi dalam kurung 2 dikali 5 selanjutnya selanjutnya tinggal kita kerjakan soal campuran ini yang harus kita lakukan yaitu mengerjakan soal yang ada di dalam kurung 2 dikali 5 hasilnya 10 kita tulis 20 dikurangi 10 20 dikurangi 10 hasilnya adalah 10 jadi ketinggian tupai setelah tergelincir adalah 10 meter dari permukaan tanah sekarang kita mencoba masuk kepada soal asik mencoba halaman 52 soal nomor 1 suhu udara kota di surabaya saat malam hari 25 derajat celcius pada siang hari suhu kota surabaya mencapai 37 derajat celcius berapa 0 derajat selisih suhu udara kota surabaya pada siang dan malam hari kita masuk pada penyelesaian kita tulis dulu yang diketahui suhu kota surabaya pada malam hari adalah 25 derajat celcius suhu kota surabaya pada siang hari adalah 37 derajat celcius ingat selisih sama dengan suhu tertinggi dikurangi suhu terendah kita tulis selisih sama dengan 37 derajat celcius dikurangi 25 derajat celcius sama dengan 12 derajat celcius jadi selisih suhu udara kota surabaya pada siang dan malam hari adalah 12 derajat celcius soal nomor 2 suhu daging yang didinginkan di dalam lemari es atau lemari pendingin negatif 2 derajat celcius suhu daging setelah dikeluarkan dari lemari pendingin 16 derajat celcius berapakah perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari lemari pendingin penyelesaiannya kita tulis dulu yang diketahui suhu di lemari pendingin mula-mula negatif 2 derajat celcius suhu di luar lemari pendingin adalah 16 derajat celcius maka perbedaan suhu sama dengan suhu di luar dikurangi suhu di dalam kita tulis perbedaan suhu sama dengan 16 derajat celcius dikurangi negatif 2 derajat celcius ingat ketika pengurangan bertemu dengan negatif maka akan berubah menjadi positif maka kita tulis seperti ini 16 derajat celcius ditambah 2 derajat celcius 16 ditambah 2 hasilnya adalah 18 derajat celcius jadi perbedaan suhu di lemari pendingin dan di luar lemari pendingin adalah 18 derajat celcius contoh soal nomor 3 asik mencoba halaman 52 guru dayu memiliki 144 batang ball point kemudian ia membeli lagi 3 pak batang ball point setiap 1 pak batang ball point berisi 12 batang ball point seluruh ball point akan dibagikan kepada 36 siswanya setiap siswa mendapatkan bagian sama banyak berapa batang ball point yang akan diterima oleh masing-masing siswa penyelesaiannya kita tulis dulu yang diketahui mula-mula ball point guru dayu sebanyak 144 batang kemudian beliau membeli 3 pak yang masing-masing pak berisi 12 jadi 3 dikali 12 hasilnya 36 batang kemudian jumlah semuanya yaitu 144 ditambah 36 sebanyak 180 batang ball point akan dibagikan kepada 36 siswa maka kita tulis masing-masing siswa dapat 180 dibagi 36 hasilnya 5 batang atau kita coba cara lain yaitu menuliskan bentuk kalimat matematikanya dalam kurung 144 ditambah kurung buka 3 dikali 12 kurung tutup dibagi 36 kita operasikan yang di dalam kurung 3 dikali 12 3 dikali 12 36 kita tulis 144 ditambah 36 kurung tutup dibagi 36 144 ditambah 36 adalah 180 180 dibagi 36 adalah 5 jadi masing-masing siswa dapat 5 batang ball point kita masuk pada asik mencoba halaman 53 soal nomor 4 seorang petani mendapatkan 5 karung beras dari hasil panennya beras masing-masing karung 60 kg petani tersebut mencoba beras hasil panen 90 kg dan memberikan sebagian beras kepada buruhnya ada 3 buruh yang membantu dan masing-masing mendapatkan 5 kg berapakah beras petani sekarang? kita masuk pada penyelesaian kita tulis dulu yang diketahui berat beras panen petani sama dengan 5 dikali 60 kg 5 dikali 60 hasilnya 300 kg kemudian petani menjual sebanyak 90 kg berarti dikurang berarti dikurang kata-kata menjual berarti dikurang sisa beras petani sama dengan 300 kg dikurang 90 kg sama dengan 210 kg kemudian petani memberikan maka diberikan ke buruh maka diberikan ke buruh yang banyaknya 3 orang berarti 3 dikali 5 sama dengan 15 kg sekarang menentukan sisa beras petani sama dengan 210 kg dikurangi 15 kg dikurangi 15 kg sama dengan 195 kg atau cara lain kita mencoba merubah kalimat cerita menjadi kalimat matematikanya seperti ini dalam kurung 5 dikali 60 kurung tutup dikurangi 90 dikurangi dalam kurung 3 dikali 5 kurung tutup kita kerjakan yang di dalam kurung dulu 5 dikali 60 hasilnya 300 kemudian 3 dikali 5 hasilnya 15 kita tulis 300 dikurangi 90 dikurangi 15 kemudian pengerjaannya dari sebelah kiri dulu 300 dikurangi 90 yaitu 210 210 dikurangi 15 sama dengan 195 jadi beras petani sekarang sebanyak 195 kg demikian beberapa penjelasan tentang menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat dilanjutkan dengan contoh penyelesaian soal asik mencoba mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini semoga bermanfaat kalau ada saran atau pertanyaan silahkan menulis di kolom komentar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati